Pelatih Tim Nasional Argentina, Lionel Scaloni, mencoret dua pemain menjelang Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022 dimulai akhir pekan ini pada Minggu, 20 November 2022, dan akan berlangsung hingga 18 Desember 2022. Menjelang Piala Dunia 2022, Lionel Scaloni sempat mengatakan bahwa timnya akan mengalami perubahan karena beberapa pemain dalam kondisi tidak fit. Kami memiliki beberapa masalah kecil. Saya berharap tidak, tetapi ada kemungkinan squad berubah. Saya juga tidak mengatakan bahwa mereka akan keluar dari daftar pemain, kata Lionel Scaloni, dilansir dari TC Sports, Kamis, 17 November 2022. Tim Nasional Argentina pun sudah merilis pernyataan resmi bahwa mereka mencoret dua pemain yaitu Nicolas Gonzalez dan Jao Queen Korea. Nicolas Gonzalez diketahui mengalami cedera otot usai pemeriksaan medis pada latihan terakhir Argentina pada Kamis, 17 November 2022. Sebagai gantinya, Tim Nasional Argentina memanggil Angel Korea dan Tiago Almada. Sementara itu, wakil Korea dicoret dan diganti dengan Tiago Almada. Nama yang disebut pertama belum pulih 100 persen dari cedera tendon lutut kirinya. Joaquin Korea sempat dimainkan dan mencetak gol saat Tim Nasional Argentina melawan Uni Emirat Arab dalam laga uji coba menjelang piala dunia 2022. Akan tetapi, Korea diketahui masih merasakan sakit karena cederanya yang dialami sejak bulan Oktober saat pertandingan Inter Milan melawan Barcelona di Liga Champions. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.